Empat tanda bahwa Anda adalah sumber motivasi bagi banyak orang. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dan sukses dalam hidup. Seringkali tanpa disadari seseorang menjadi sumber motivasi bagi orang lain. Berikut empat tanda bahwa Anda adalah sumber motivasi bagi banyak orang. Yang pertama, banyak orang yang meminta nasihat dan dukungan pada diri Anda. Jika orang sering meminta nasihat, dukungan, atau motivasi untuk mencapai tujuan mereka, itu berarti mereka melihat Anda sebagai sumber inspirasi. Mereka mengandalkan Anda untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, dan energi positif untuk membantu mereka sukses. Yang kedua, Anda mendapat tanggapan yang positif. Orang-orang memberitahu Anda bahwa Anda telah menginspirasi atau memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka mungkin mengungkapkan rasa terima kasih atas perkataan atau tindakan Anda yang menginspirasi dan menggerakkan mereka ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, Anda adalah teladan yang baik. Anda tidak hanya berbicara tentang impian dan tujuan Anda, Anda juga bertindak berdasarkan nilai dan prinsip Anda. Ketika orang melihat kesuksesan Anda dan cara Anda mengatasi rintangan, mereka akan terinspirasi untuk mengikuti jejak Anda. Yang keempat, Anda menginspirasi orang lain untuk mengambil tindakan. Salah satu tanda yang paling jelas adalah ketika Anda melihat orang lain mengambil tindakan dan mencapai tujuannya setelah mendengar cerita Anda atau melihat perjalanan hidup Anda sumber motivasi. Anda mungkin melihat teman, keluarga, atau kolega, mulai mengambil langkah positif dan mengubah hidup mereka karena pengaruh Anda. Dengan menjadi sumber motivasi bagi orang lain, Anda tidak hanya meningkatkan kehidupan mereka, namun juga memperkuat hubungan sosial Anda. Jika Anda merasa cocok dengan beberapa sifat di atas, teruslah berbagi cerita, pengalaman, dan hal positif serta menginspirasi orang lain. Berikut motivasi yang bijak yang menginspirasi, tentang tanda bahwa Anda adalah sumber motivasi bagi banyak orang. Anda mendapat banyak pesan terima kasih. Orang sering mengirimi Anda pesan terima kasih atas inspirasi dan motivasi yang Anda berikan. Anda dapat melihat perubahan positif pada orang lain. Anda akan melihat perubahan positif dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda setelah mereka mendengar atau melihat perjalanan hidup Anda. Orang mengutip kata-kata atau tindakan Anda. Orang sering mengutip kata-kata atau tindakan Anda sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam percakapan. Anda adalah panutan. Orang mengatakan bahwa Anda adalah panutan bagi mereka atau inspirasi untuk mencapai tujuan mereka. Anda mendapat undangan untuk berbicara atau ceramah motivasi. Anda sering diundang untuk berbicara di acara atau seminar untuk berbagi kisah inspiratif Anda. Anda memiliki pengikut setia di media sosial. Anda memiliki pengikut setia di platform media sosial yang mendengarkan cerita, motivasi, dan pemikiran positif yang Anda bagikan. Orang mengungkapkan keinginan untuk menjadi seperti Anda. Orang mengungkapkan keinginan agar Anda memiliki sifat atau kualitas yang mereka kagumi. Anda menjadi mentor atau pembimbing bagi banyak orang. Orang-orang memandang Anda sebagai mentor atau pembimbing untuk mencapai tujuan dan aspirasi mereka. Anda menerima penghargaan atau pengakuan atas pengaruh positif Anda. Anda menerima penghargaan atau pengakuan atas pengaruh positif Anda terhadap orang lain. Anda sering diminta untuk membagikan kisah inspiratif Anda. Orang seringkali meminta Anda untuk membagikan kisah inspiratif Anda sebagai sumber motivasi dan penyemangat. Anda mencontohkan perilaku positif. Orang melihat perilaku positif Anda dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang meminta nasihat atau dukungan dari Anda. Orang seringkali meminta nasihat atau dukungan dari Anda ketika mereka menghadapi tantangan atau mengatasi hambatan. Anda merasakan peningkatan yang signifikan dalam kepercayaan orang lain. Anda merasakan peningkatan yang signifikan dalam kepercayaan orang-orang di sekitar Anda setelah berinteraksi dengan Anda. Anda membantu orang lain mengubah pikiran negatif menjadi positif. Orang mengatakan Anda membantu mereka mengubah pikiran negatif menjadi positif. Anda mendapat masukan positif dari komunitas Anda. Anggota komunitas Anda memberikan masukan positif tentang bagaimana Anda memengaruhi dan menginspirasi mereka. Orang memulai proyek atau aktivitas baru karena Anda. Orang memulai proyek atau aktivitas baru karena inspirasi Anda. Anda merasa berperan penting dalam kehidupan orang lain. Anda merasa berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup orang lain. Anda melihat kualitas hidup orang lain meningkat. Anda melihat orang-orang di sekitar Anda melihat peningkatan signifikan dalam kualitas hidup mereka setelah terinspirasi oleh Anda. Orang-orang mengubah rencana hidupnya berdasarkan nasihat atau inspirasi yang mereka dapatkan dari Anda. Anda merasa menambah makna dalam kehidupan orang lain. Anda merasa menambah makna dalam kehidupan orang lain dengan menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Jika Anda mengamati banyak dari tanda-tanda ini, itu berarti Anda memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap orang-orang di sekitar Anda dan menjadi sumber motivasi bagi banyak orang. Dengan menjadi sumber motivasi bagi orang lain, Anda tidak hanya meningkatkan kehidupan mereka, namun juga memperkuat hubungan sosial Anda. Jika Anda merasa cocok dengan beberapa atau semua sifat di atas, teruslah berbagi cerita, pengalaman, dan hal positif serta menginspirasi orang lain. Terima kasih. Semoga berguna. Dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.